Intro Resimen kosa ke-6 dari milisi Republik Rakyat Luhans menyerang ke arah Vesiosnik Dekat Vladimirovka menggunakan artileri Terlihat dalam video yang diunggah di telegram dilaporkan koresponden militer Luhans Vlad Andrich Selasa 9 Agustus 2022 menunjukkan serangan dilakukan maksimal Bahkan tak gunakan alat pelindung telinga Mereka hanya bermodalkan kedua tangan menutup telinga agar tak berdenging saat tembakan artileri diluncurkan Pasukan Luhans lebih dari 5 orang berdiri di dekat artileri Untuk mempersiapkan serangan tempat di pabrik yang berada di bawah kendali pasukan sekutu Namun serangan dari Angkatan Bersenjata Ukraina juga terus berlanjut Pertempuran pindah ke pinggiran Soledar Bagi tentara Ukraina ini adalah salah satu pusat pertahanan terpenting Ketika pertahanan benar-benar ditembus Pasukan Luhans akan memiliki akses ke Slavians dan Kramators Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih.